Sebelum Islam lahir dan berkembang, rupanya ada orang-orang yang menggunakan Gua Hira sebagai sarana untuk beribadah. Sang Nabi pun mendapat hidayah dengan bertemu dengan Jibril di Gua Hira. Hal ini memiliki alasan yang jelas dari sisi konteks sosio-culture-nya. Mengapa Sang Nabi mendapat wangzit dari dalam gua yang gelap itu? Mengapa Sang Nabi mendapat wangzit dari dalam gua yang gelap itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kesayangan kita semua yaitu Rahasia Alif Channel. Sahabat Iwan Vila, kita menjumpai lagi seorang wanita yang saya yakin dia adalah berasal dari Oten atau RT16. Warga RT16 di mana dia menyampaikan subhat terhadap peristiwa Nusulul Quran pertama kali yaitu pada 17 bulan Ramadan. Sahabat Iwan Vila, jelas tuduhan ini sangat tidak relevan untuk disampaikan lagi dan disampaikan lagi dan disampaikan lagi oleh umat RT16 seperti yang kita tahu. Sahabat Iwan Vila, sekali lagi bahwa ini perlu kita sampaikan, perlu kita tegaskan. Mungkin wanita ini belum tahu apa yang terjadi kepada Rudy Simamora. Di mana Rudy Simamora itu ditangkap dan sekarang dipenjarakan dan menjalani proses hukum itu karena tuduhan beliau tentang Gua Hirok. Di mana Gua Hirok yang dia sangkakan adalah sebuah gua yang memiliki tempat yang sangat dalam kemudian gelap dan disitu adalah tempatnya iblis. Itu kata Rudy Simamora dan Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu Rudy Simamora ini dipenjarakan oleh Polrestabes Medan. Dan kali ini entah wanita ini dari mana mungkin dia memang tidak pernah belajar bagaimana cara ber-apologet dan bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang benar. Atau memang dia sengaja memberikan kata-kata, tuduhan atau syubhad kepada Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk mengecilkan cahaya Islam atau menyurutkan cahaya Islam. Mungkin sama dengan apologet-apologet atau penghujat-penghujat dari RT16 pada umumnya. Nah yang selalu menebarkan kebencian kepada umat Islam dengan mengeksegesis atau dengan memfitnah Rasulullah SAW. Tapi sebelum sampai jauh mari kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh si wanita Oten ini. Sejak abad dua masehi, daerah-daerah yang diklaim sebagai tempat lahirnya Islam merupakan tempat tinggal bangsa Sabi Mandaya, turun temuren. Mereka merupakan pengikut aliran genostik pagan yang menyembah dewa-dewa Persia yang diwariskan dari agama politisme yang berasal dari Mesopotamia yang telah berkembang sejak berabad-abad silam. Tempat tinggal Sabi Haran ini biasanya mereka memuji dewasin dengan menyembah bulan, bintang, planet jin, letaknya ada di jasirah. Beginilah kalau Kristen itu tidak bertabayun dulu, tidak mencari tahu dulu, begitu ada artikel langsung dibaca dan celakanya itu langsung disampaikan. Biasanya hal yang semacam ini langsung dipercayai oleh umat mereka sendiri. Padahal kalau kita merujuk kepada dewasin itu memang dipercaya di daerah Mesopotamia dan di daerah Arab Selatan, tidak berada di seluruh jasirah Arab. Seperti yang kita tahu, di jasirah Arab atau di Mekah sendiri itu memang ada sesembahan atau menyembah kepada dewa, tetapi bukan dewasin. Ini adalah sebuah tuduhan, walaupun sama-sama dulunya mereka sebelum pra-Rasulullah SAW sama-sama menyembah berhala, tetapi belum pernah ada ceritanya dewasin atau dewa bulan Sabit yang disembah di daerah Mekah. Ini tuduhan yang pertama. Seperti yang kita tahu, walaupun kita tidak mendapatkan data yang secara eksplisit bahwa ada 360 berhala di sekitaran Mekah atau di sekitaran Masjid Tilharom, berhala yang paling banyak disembah atau yang paling populer adalah Hubal, Al-Lata, Al-Manat, dan Al-Uzha. Tidak pernah disebutkan ada dewasin di dalam patung-patung yang berada di sekeriling Mekah itu. Ini adalah tuduhan yang pertama yang harus kita jawab. Ritual-ritual yang berasal dari kaum Hanif, kaum Sabi Mandaya, dan Sabi Haran ini banyak diadopsi oleh Sang Nabi. Sang Nabi menjadi pengikut Hanif sejak usia muda. Hubungan dekat antara tiga kaum ini, Hanif, Sabi Mandaya, maupun Sabi Haran terbukti dengan banyaknya penggunaan kisah-kisah dongeng yang diajarkan dan berkembang pada masa itu, maupun ajaran turun-temurun, maupun kegiatan peribadahan mereka menjadi bagian di dalam Al-Quran. Kaum Hanif sendiri dianggap sebagai kaum Sabi oleh masyarakat Mekah. Ciri khas dari kaum Hanif ini adalah sering melakukan kegiatan ibadah di Gua Hira. Ciri khas dari kaum Hanif ini adalah sering melakukan kegiatan ibadah di Gua Hira. Sangat jelas sekali yang ini adalah berupa tuduhan di mana dia mengatakan bahwa kaum Hanif sering melakukan peribadatan di dalam Gua Hira. Sungguh Gua Hira itu belum pernah ditempati oleh manusia manapun sebelum Rasulullah SAW biasa ke sana. Dan entahlah saya belum menemukan rujukan lain apa yang dimaksud dengan Hanif yang disampaikan oleh si betina oten ini tadi. Karena Hanif itu adalah suatu istilah Arab yang merujuk kepada agama Tauhid pra-Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Masih percaya kepada Allah itu satu Tuhan atau satu Tuhan hanya Allah saja. Dan itu adalah ajaran yang dipertahankan. Turun-temurun mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya ketika sampai kepada Rasulullah SAW. Hanya saja tidak dijelaskan bagaimana cara mereka beribadahnya. Karena putusnya Wahyu setelah zaman cicitnya atau cucunya Nabi Ismail AS. Sang Nabi di usia mudanya pun sering menghabiskan waktu bersama kaum Hanif dengan bertapa di gua-gua di Gunung Hira. Bahkan Waraka, Supupu Kadijah merupakan tokoh utama Hanif yang sering melakukan tahfnif. Yakni mengasingkan diri untuk bertapa di gua Hira selama berbulan-bulan sebelum berpindah mengikut aliran bidat Kristen yang bernama Ebionisme. Demikianlah Sang Baginda Nabi melakukan kegiatan tahfnif juga sebagai seorang pengikut Hanif dengan melakukan ritual-ritual Hanif di gua Hira. Ya, mengenai Waraka bin Noval yang dituduhkan sebagai Kristen Ebionit mungkin saja itu benar. Karena memang pada saat itu Kristen Ebionit ini berkembang pesat di timur Songair Jodhan. Ya, berarti berada di sekitaran wilayah Jasirah Arab. Bisa jadi, tetapi ajarannya itu masih lurus. Di mana Kristen Ebionit ini meyakini bahwa Yesus bukanlah Allah, Allah bukanlah Yesus. Yesus bukanlah Tuhan. Masih dikatakan Yesus itu adalah anak Maria dan anak Yusuf. Masih benar sebetulnya. Dan ini dikatakan sempalan dari ajaran Yahudi. Di mana dia atau Kristen Ebionit ini masih mempertahankan ajaran-ajaran Taurat. Bersunat. Ada makanan yang memang diharamkan seperti di dalam Taurat. Kemudian masih menjalankan hari sabat dan lain sebagainya. Apapun yang diatur di dalam Taurat itu masih dilakukan oleh Kristen Ebionit. Termasuk ketika membasuh sebagian tubuh sebelum memasuki kuil mereka atau tempat peribadatan mereka. Itu masih dipertahankan. Dan bagusnya lagi Kristen Ebionit ini sangat menentang surat-suratnya Paulus. Yang kita yakini surat Paulus inilah yang sebetulnya anti-Kristus. Yang menentang semua ajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Begitulah sahabat Tuhan Vila. Semoga ini menjadikan sedikit ibrah kepada kita semua. Dan semoga ini memberikan sedikit pencerahan kepada umat Islam. Wabila itofiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.